Kita lanjut ya, lanjut. Sekarang kita mau bahas duit nih teman-teman. Bahas duit. Wah, kalau udah bahas duit ini harus lebih serius. Jangan sampai merem ya. Jangan sampai Anda itu terkesima dengan suara saya. Saya bukan penyanyi, jadi nggak usah Anda merasa mendayu-dayu kemudian tertidur. Jangan ya. Suara saya saya bikin yang agak kasar supaya Anda itu jangan tidur ya. Jadi Bapak-Ibu tadi disampaikan, ternyata kalau kita pengen memujudkan impian-impian kita itu kebanyakan orang bilang itu sulit atau susah. Ini siapa yang coba-coba masuk kejung saya ya guys ya. Sebentar. Itu susah sekali katanya. Mau sukses itu katanya susah sekali. Kenapa? Ya karena memang penghasilannya tadi nggak cukup. Meskipun dia udah bekerja bertahun-tahun. Nah, teman-teman di PTBS ini ternyata bisa menjadi solusi. Kenapa bisa? Disampaikan tadi di akhir presentasinya Pak Iksan Kamir bahwa PTBS tidak hanya menjual produk. Kalau PTBS cuma jual produk, mohon maaf. Warung sebelah rumah kita itu jualan produk. Tapi tidak bisa ya. Dengan satu tahun dapat pajero case, rumah satu miliar. Ya begitu saja itu nggak bisa. Indomat, Alfamat juga jualan produk. Kalau Anda cuma mau produk herbal, Anda tinggal ke toko herbal juga banyak sekali berbagai merek herbal kandungan. Itu banyak. Kalau Anda cuma mau beli pupuk, ke toko pupuk, Koperasi pupuk juga banyak. Tapi ya, apa yang berbeda? Ketika kita membeli produk di tempat-tempat itu, ya kita hanya dapat produknya saja. Kita tidak bisa mendapat yang lebih dari itu. Tapi kalau Anda bergabung di PTBS, PTBS tidak hanya menjual produk, tapi PTBS memberikan peluang usaha sehingga Anda kebagian cuannya. Sehingga Anda kebagian kuenya. Karena PTBS bagi-bagi keuntungan buat masyarakat, yaitu buat Anda. Siapa yang mau dapat peluang ini? 1 miliar 670 juta, yang Anda bisa dapatkan hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Yang paling lama dalam waktu 3 tahun saja. Itu sudah Anda bisa dapatkan semua ini melalui peluang PTBS. Wah, banyak yang menjawab saya. Saya doakan, semoga Anda yang mau menjawab saya, kata-kata Anda yang Anda ketik dengan jari Anda, dengan ketulusan dari hati Anda ini, menjadi doa yang dicatat oleh malaikat, yang diriduai oleh Allah SWT, sehingga memberikan kesuksesan buat perjalanan hidup Anda 1 tahun ke depan. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Ada nggak sih orang-orang yang sudah mengambil proyek kemitraan ini dan sukses? Banyak sekali. Saya akan jelaskan orang yang ada di layar pertama saja. Di layar pertama ini, ada banyak orang-orang. Di sini ini adalah para pelaih luksuri 1 miliar. Ada Bapak Haji Suroto, yang dulunya seorang pengusaha bakso atau tukang bakso. Ada Bapak Randu, yang dulunya hanya mahasiswa lulusan dari satu kampus, tapi orang tuanya hanya seorang penjahit. Seorang penjahit, tukang jahit. Ada Pak Adan Haris, ini latar belakangnya pengusaha. Ada Pak Martin, latar belakangnya pengusaha. Ibu Novi dan Bapak Ariski, latar belakangnya dulunya pernah menjalani travel umroh. Sampai sekarang masih travel umroh, bukan pernah ya. Aktifitasnya, rutinitasnya di travel umroh, dan juga di finance. Kemudian Ibu AKP Rini, sudah jelas AKP Rini, berarti seorang anggota kepolisian. Kemudian Pak Samson Mu'arif, Jakarta, karyawan swasta. Kemudian di situ ada Buda Lilis, ibu rumah tangga, yang berjuang untuk keluarganya, menjadi, saya bisa sebut, single factor gitu ya, karena suaminya sakit, kemudian anak-anaknya sekolah. Ada Bapak Trendy, mantan Ojol, ada Bapak Hasan, ini juga mantan agen travel umroh, dan ada Bapak Tantan, mantan office boy, yang saya kenal sendiri, kalau Bapak Tantan yang pojok bawah ini, kenapa? Karena dulu, kos-kosannya, kamar kosnya, dua kali dua, itu satu tempat dengan tempat kos saya. Satu rumah, satu tempat, cuma beda kamar ya. Jadi saya sama Bapak Tantan, tidak satu kamar, tapi kami beda kamar. Nah, orang-orang ini, sekarang semuanya, memiliki mobil support, cash, Bapak Ibu. Dan mereka memiliki rumah, yang nilainya 2 miliar, sampai 5 miliar, bahkan ada yang memiliki sampai 10 miliar, nilai rumahnya. Berapa lama, Pak? Ya, tadi yang disampaikan oleh konsep PT BES, 1 sampai 3 tahun saja. Tentu, Anda pengen kan seperti mereka? Nah, masih banyak yang lainnya. Ya, di sini banyak yang lainnya, yang tidak bisa saya ceritakan. Ya, nanti salah satunya, saya hadirkan satu orang, sebagai terakhir, untuk dikenalkan kepada Anda. Ini pembicaraan Asia tentunya ya. Anda harus tunggu sampai akhir, kalau mau ketemu langsung ya, di sini. Kemudian, ada juga, banyak sekali di sini, orang-orang yang sudah berhasil, dan salah satunya juga, ada pasangan yang akan dimunculkan nanti, di acara Grand Sarkis Seminar, yaitu tanggal 27 November, 2 November besok ya, bulan ini, yaitu satu pasang, yaitu Bapak Fekrus, dan Ibu Atina, kemudian Bapak Dodi, yaitu 2 pembicara ya, yang satu berpasangan, satu negara itu nanti, Anda bisa saksikan langsung mereka ini, di acara GSS 27 November. Nah, mau seperti mereka? Ya tentu, mau gitu ya, bagaimana caranya? Mudah sekali Bapak Ibu. Kalau Anda ingin mendapatkan, satu hasil yang sama, maka lakukan hal yang sama. Pak, gimana sih caranya, PTBS ini kok bisa ya, ngasih bonus-bonus itu, seperti itu. Padahal kan, banyak ya perusahaan juga, yang kita tahu, gede perusahaannya, bahkan kelasnya internasional, karyawannya juga, bukan cuma ribuan, bahkan karyawannya bisa dikatakan, puluhan ribu, mereka bisa memberikan gaji, tapi mereka tidak bisa, benar-benar memberikan kesuksesan, tapi hanya memberikan gaji. Kok bisa PTBS, dengan perusahaan yang umurnya, baru 3 tahun ini, bisa berbagi semacam itu? Apakah ini normal? Terus langsung Anda menjawab, kamu nanya, bertanya-tanya, yang lagi viral di diktang. Apakah ini normal? Terus leader-leader jawab, kamu nanya, bertanya-tanya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda bertanya, maka jawabannya adalah, ada 2 konsep distribusi, yang ini berbeda konsep, berbeda pembagian kue, atau berbeda pembagian uang. Nah ini Anda harus paham, ini serius materinya nih. Ini kalau nggak paham, bahaya, pelototin benar-benar. Ada distribusi tidak langsung, dan ada distribusi langsung. Distribusi yang tidak langsung, itu seperti apa Pak? Ya tadi yang saya ceritakan, warung sebelah rumah, semua model-model jualan sekitar-kitar, rata-rata konsepnya tidak langsung. Dari pabrik, datangnya dari Jepang, misalnya, atau dari luar negeri, ataupun di Indonesia, itu pasti dikirim dulu ke distributor utama. Distributor utama inilah, tentu yang akan paling kaya ke depannya. Ya karena dia, semua omset, itu masuknya pasti ke dia. Distributor utama akan mengirim lagi ke distributor daerah, daerah ke grosir, dan kemudian ke pengecer. Bapak-Ibu, Anda belinya hanya dari toko eceran. Dari warung sebelah rumah, dari toko sebelah rumah, dari dealer sebelah rumah. Itulah Anda. Karena Anda di sini hanyalah sebagai konsumen. Tidak ada yang salah dalam konsep ini, hanya saja, dalam konsep ini, Anda sebagai konsumen saja. Jadi Anda, kalau mau ke bagian kaya, dari sini, ya Anda harus menjadi salah satu dari pemilik distributor besar. Kalau ternyata Anda tidak mampu dengan modal yang mungkin miliaran, bahkan puluhan miliar, ratusan miliar, itu ya, berarti Anda tidak berkesempatan. Dan di sini, tidak semua orang juga bisa. Karena sudah ada batasannya. Jadi tidak semua orang itu mentang-mentang punya duit, terus semua orang menjadi distributor. Bisa? Nggak bisa. Karena dikasih batasan. Di satu daerah, itu mungkin hanya satu. Dan Anda ya hanya sebagai konsumen. Nah, maka di sini, uang-uang yang dibagi dari konsep usaha ini tidak terkena ke Anda. Karena Anda hanya sebagai konsumen. Kemudian, ada juga orang-orang yang bisa mendapatkan keuntungan besar dari konsep distribusi tidak langsung ini. Yaitu mereka, orang-orang yang bergerak di bidang promosi atau periklanan. Seperti pemilik televisi, pemilik media iklan, yang menjadi artis. Itu mereka menjadi kaya. Faktanya mereka menjadi kaya. Karena mereka dibayar mahal. Karena kalau pengusaha-pengusaha ini tidak bayar mahal iklan, maka mereka bersaingnya pasti kalah dengan produk-produk yang lainnya, yang mirip-mirip, yang sama-sama. Oleh karena itu, di sini kita bisa simpulkan, yang kaya siapa? Yang kaya adalah distributor. Distributor-distributor besar ini, mereka kaya tentunya. Artinya punya keuntungan besar. Kemudian, bintang iklannya juga kaya. Makanya kita bisa melihat artis bintang iklan itu ya kaya gitu kan. Karena memang dia laku. Tapi yang laku ya, yang nggak laku, yang nggak kaya. Kemudian, bisnis ownernya juga kaya. Dan Anda, Anda hanya sebagai seorang konsumen. Ingat, Anda hanya seorang konsumen di sini. Artinya, Anda hanya keluar duit, keluar duit, keluar duit. Dan tidak perlu mengharapkan dapat duit. Karena memang status Anda di sini hanya sebagai konsumen. Atau mungkin status Anda dalam progres-progres ini, mungkin Anda karyawan pabriknya. Sehingga Anda cuma digaji oleh bos pabriknya saja. Tapi nggak bisa benar-benar mendapatkan impian-impian Anda. Betul gitu teman-teman? Siapa yang bekerja di sini sebagai karyawan di satu perusahaan? Tentu. Nah, Anda digaji oleh perusahaan tersebut. Nah, bagaimana dengan konsep yang satunya, Pak? PTBase tidak menggunakan konsep ini. Nggak menggunakan konsep itu. Karena PTBase ini konsepnya namanya distribusi langsung. Di mana? Namanya distribusi langsung. PTBase ini membuat satu produk sendiri, memesan langsung dengan merek sendiri ke pabrik yang bekerja sama. Memesan langsung. Kemudian, PTBase inilah menjadi distributor tunggalnya. Jadi, nggak ada lagi selain PTBase. Kemudian PTBase juga yang langsung menjual produknya kepada konsumen. Kalau konsumen di sini, kita sebut sebagai mitra. Mitra adalah konsumen. Ya, konsumen. Jadi, kalau Anda bergabung di sini sebagai mitra BASE, Anda sebagai konsumen. Anda juga sebagai distributor, makanya Anda bisa dibayar. Anda juga sebagai bintang iklan, makanya Anda dibayar. Anda juga sebagai business owner atau independent business owner. Makanya Anda juga bisa kaya di sini. Karena, meskipun Anda sebagai konsumen, tapi Anda mitra PTBase, maka posisi Anda, ini sebenarnya bukan cuma konsumen. Anda lah distributor, Anda lah bintang iklan, Anda lah independent business owner. maka di sini lah Anda bisa dibayar mahal. Sehingga layak. Karena sama-sama artis, layak nggak kalau leader PTBase bisa beli Lamborghini, Ferrari, layaknya artis yang ada di televisi? Layak. Karena sama-sama statusnya sebagai artis. Bedanya artisnya PTBase. Bedanya bintang iklannya PTBase. Bedanya adalah distributornya PTBase. Seperti itu, teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami? Yang bisa memahami penjelasan saya, boleh. Mengatakan, menulis kalimat paham. Boleh menulis kalimat paham. Saya mau baca komentarnya. Tim Palembang Mutabe. Paham, paham, paham. Malika Tun, paham. Kundari, paham. Fatima, paham. Rita, paham. Jen Rifaldi, paham. Pak Rory, paham. Zarkasi, paham. Pak Yadi, paham. Merkin pun paham. Jana, paham. Oke, terima kasih. Lanjut. Bagaimana cara bergabungnya? Ikuti cara mereka. Dulu, Pak Suroto, Pak Randu, Pak Adan Haris, dan semua mitra-mitra base yang tadi kita ceritakan sukses, itu mereka memulai bergabung di PTBase dengan mengeluarkan modal. Untuk apa? Untuk belanja produknya. Karena apa? Ya, karena kita konsumen PTBase. Kok pakai modal, Pak? Kan kita konsumen PTBase. Namanya konsumen itu berarti kita belanja produk PTBase. Minimal. Kalau kita mau dianggap sebagai mitra, belanjanya itu minimal satu paket, Bapak Ibu. Jadi bukan eceran ya, yaitu satu paket. Kalau eceran gimana, Pak? Kalau eceran ya, ya sama dengan Anda belinya ke mitra PTBase aja kalau eceran. Kalau namanya ke PTBase langsung, ya, ke perusahaan PTBase, maka belinya adalah satu paket, tidak eceran. Karena Anda menjadi mitra. Gitu ya. Pak, tapi saya diajak sama teman saya. Teman Anda yang mengajak Anda sebagai perantara Anda nanti belanja ke PTBase. Perantara informasi, namanya sponsor. Memang begitu sistemnya. Jadi teman Anda lah bintang iklannya PTBase. Kepada Anda. Nanti Anda bisa menjadi bintang iklan PTBase kepada yang lain. Nah, di sini Anda cukup belanja. Satu paket mulai dengan 2,6 juta. Rinciannya, 100 ribu akadnya adalah untuk administrasi, ID bisnis, starter kit, website. Website itu bisa Anda akses, mengecek penghasilan Anda seperti sekretaris dan pendahara otomatis atau accounting otomatis tanpa Anda bayar. Kan gitu ya. Tapi cukup dibeli dengan 100 ribu saat Anda melakukan registrasi. Kemudian yang 2,5 juta, itu adalah untuk paket belanja yang Anda bisa pilih. Totalnya 14 produk. Anda bisa pilih 14 semuanya produk pertanian? Boleh. Anda bisa pilih dikombinasi beberapa produk juga boleh. Yang penting totalnya adalah 14. Sampai di sini paham ya? Saya lanjutkan Bapak Ibu. Terus, kemudian apa sih manfaat menjadi mitra? Oke, nanti kita bahas manfaatnya. Sekarang ada beberapa pilihan paket dulu. Pilihan paket ini, kalau namanya pengusaha, itu boleh milih paket. Kenapa? Ya namanya pengusaha. Pengusaha itu mau misalnya buka lapak 1, buka lapak 3, buka lapak 7, buka lapak 15, buka lapak 31. Ya sah-sah saja. Karena dia sebagai seorang pengusaha di PTBS. Nah, Anda mau punya apartemen 1 kamar, atau punya 31 kamar, sah-sah saja. Tergantung punya modalnya atau enggak. Anda mau punya counter 1, 3, 7, 15, 31, sah-sah saja. Maka di sini, bagi Anda yang merasa memiliki modal lebih besar, Anda bisa memilih paket yang lebih besar. Di situ ada pilihannya. Kalau basic itu yang 2,5 juta belanjaannya, kalau reguler itu yang 7,5 juta, atau 3 paket. Kalau bisnis 7 paket, 17,500 juta. Kalau eksekutif 15 paket, 37,500 juta. Kalau prioriti 31 paket, 77,500 juta. Nah, ini adalah pilihan paket. Ingat ya, ini pilihan paket. Ya, jadi Anda bisa memilih salah satunya, bahkan Anda bisa melakukan namanya upgrade. Misalnya hari ini Anda belanja paket basic, besok Anda upgrade lagi menjadi reguler. Besok Anda upgrade menjadi bisnis. Itu juga bisa. Atau sekaligus Anda langsung pilih prioriti. Kenapa? Nah, gumpah, biar enggak kerja 2 kali sekali proses, saya langsung jalan. Oke, itu lebih bagus. Itulah cara bergabung di PTBS ya. Kemudian produknya juga jumlahnya berbeda, dan potensi penghasilannya berbeda. Oke, manfaatnya. Tadi sudah saya singgung ya. Manfaat yang Anda dapatkan, kalau Anda menjadi mitra, yaitu dengan cara memberi formulir, mengisi formulir, membeli paket-paket tadi, maka Anda akan mendapatkan diskon repeat order. Ya, jadi kalau Anda nanti order lagi, itu ada diskon harganya. Berapa harganya pak diskonnya? Anda akan dapat cashback atau diskon harga itu sampai 50%. Ya, sampai 50% dari harga jual. Ya, dari harga jual. Bisa Anda mendapatkan diskon, bahkan lebih dari 50%. Ya, nanti bisa hitung. Bahkan mungkin itu dihitungnya 100%. Hidup lebih bermanfaat dan juga peluang bisnis. Anda tentunya bisa punya mobil care, bisa punya rumah cash dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, gimana cara kerjanya? Saya mau tanya, Anda bergabung ke PT BES, tadi yang pertama sebagai apa? Sebagai konsumen. Sebagai konsumen. Berarti kalau konsumen ngapain? Setelah beli produk. Pakai produknya. Betul nggak? Nah, mau nggak Anda menjadi distributor? Atau bintang iklan? Mau. Nah, Anda cerita. Habis pakai, Anda cerita. Itu berarti ngiklan. Ceritakan kepada orang lain, apa yang sudah Anda rasakan manfaatnya. Entah dari sisi produk, entah dari sisi manfaat finansial, bonus misalnya, entah dari sisi bisnis, atau manfaat lainnya. Anda ceritakan. Sehingga orang lain ini tertarik, dan dia bertanya-tanya. Ya, bertanya-tanya. Tapi Anda jawabnya jangan pakai yang tadi gayanya ya. Anda tinggal setelah dia bertanya, ajak dia, arahkan dia, untuk ikut ke pertemuan. Seperti Zoom meeting pada malam hari ini. Ini salah satu contoh pertemuan online. Tapi Anda juga bisa ajak ke pertemuan yang langsung. Biasanya, para leader itu mengadakan seminar. Para mentor leader Anda itu mengadakan seminar sosialisasi. Atau bisa mengadakan home sharing. Anda bisa undang ke sana. Sehingga apa? Nanti akan diberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Begitu caranya. Simpel ya. Pakai cerita arahkan. Nah, kalau Anda melakukan hal ini, maka konsep bisnis ini lambat laun akan memberikan penghasilan kepada Anda. Yaitu, mulai dari komisi yang pertama sampai komisi yang ke-10. Tapi saya akan ceritakan di sini tiga bonus saja kepada Anda. Sudah siap? Cerita tentang bonus sudah siap? Oke. Kita cek dulu komentarnya ya. Bisa pinjam dulu coba. Masih online ya? Siap ya? Oke. Mohon bersabar ya. Orang sabar itu ciri-ciri orang mau sukses, sudah sabar ya. Saya akan baca komentarnya di sini. Soalnya kalau di laptop ini agak susah baca komentarnya. Siap, mantap. Siap, 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 siap. Banyak banget ya. Pak Atim bilang siap. Priyanto bilang siap. Oke, lanjut. Oke. Komisi ingat. Ini saya singkat banget. Ya, menjelaskan. Ini mungkin cuma 5 menit ngomongin tentang bonus ini 5 menit saja. Gampang, mudah sekali. Cukup, cukup, cukup. Cukup, cukup komentarnya cukup ya. Sekarang kita lanjut ya, Bapak-Ibu. Oke. Contoh, Anda sudah bergabung, Bapak-Ibu. Dengan modal yang terkecil misalnya ya. Anda beli paket tadi berapa? 2,6 juta. Anda dapat produknya. Anda sudah pakai produknya. Anda sudah dapat manfaatnya. Kemudian, Anda cerita kepada siapa ini ya? Si ganteng ini. Dia beli satu paket ya. Beli satu paket. Berapa satu paketnya? 2,6 juta. Sama kayak Anda tadi ya. Maka, karena sudah terjadi pembelanjaan satu paket ke PTBES melalui sponsor, yaitu melalui Anda, maka Anda dianggap membantu mengiklankan PTBES kepada orang tersebut. Anda telah dianggap sebagai distributor, sebagai bintang iklan PTBES. Maka Anda dibayar oleh PTBES komisi 400 ribu satu paketnya. Nah, paham di sini ya? Kira-kira kalau Anda membantu PTBES jualan produk, menceritakan produk PTBES, orang itu kemudian beli produknya satu paket, Anda dibayar. Halal nggak? Halal kan? Sama kayak Anda menawarkan tanah teman Anda yang lagi dijual. Anda bantu bantu jualin. Terus Anda dikasih bagian. Nanti dapat sekian. Betul ya? Atau Anda bantu jualin apalah dari teman Anda yang memang Anda dikasih komisi. Kalau itu laku, kamu tak kasih sekian deh. Jasa-jasa penjualan yang bantu jualin rumah orang, yang bantu jualin tanah orang. Namanya apa sih? Ini namanya bisa disebut sebagai komisi McLaren. Kalau menurut saya. komisi McLaren. Itu kalau menurut versi Amerika. Kalau versi Indonesia, komisi McLaren. Itu sponsor maksudnya gitu ya. Yang kedua, Anda cerita lagi nih. Cerita lagi kepada si B. B belanja satu paket lagi. Berarti Anda dapat berapa? 400 ribu lagi. Intinya, setiap satu paket itu 400 ribu. Pak, kalau saya sudah punya dua begini, dibagi dua grup ya Pak? Ya, dibagi dua grup. Satu di kanan, satu di kiri. Kalau udah dua grup begini, PTB kasih komisi yang kedua. Namanya pasangan. Perpasang paket diturangi tambahan 100 ribu. Jadi, komisi Anda sekarang sehari sudah dapat 900 ribu sehari. Kalau terjadi seperti yang digambar ini. Hari berikutnya, misalnya ya, atau hari berikutnya atau minggu berikutnya. Boleh ya. Hari berikutnya, Anda ngajak lagi yang bergabung tiga paket. Berarti Anda dapat berapa? 400 ribu dikali tiga. Satu juta dua ratus. Eh, ada yang gabung lagi tujuh paket. Berarti Anda dapat berapa? 400 ribu dikali tujuh. Dua koma dapan juta. Terus dapat pasangan. Tiga pasang. 100 ribu kali tiga. Berapa komisi Anda? Banyak. Ya, jawabannya komisi Anda jadi banyak. kemudian ada yang join lagi ini. Ada join lagi. Tiga, lima belas paket. Maka Anda dapat 400 ribu dikali lima belas. 6 juta. Ada yang belanja lagi. 31 paket. Maka, Anda dibayar berapa? 12 juta 400 ribu dikali. Terus pasangannya apa? Anda dibayar pasangan maksimal per hari adalah 12 pasang atau 1 juta 200 ribu dikali. Berapa komisi Anda? Banyak. Jawabannya ya. Komisi Anda ternyata banyak. Berapa modalnya? 2,6 juta. Itu pun nggak bisa dikatakan sebagai modal. Kenapa? Ya, karena produknya Anda terima sebagai beli produk. Kemudian, kalau produk itu Anda jual, ke petani nih pupuknya. Ya, duit Anda juga udah balik sebenarnya. Artinya, Anda mendapatkan komisi-komisi ini itu karena Anda didaftarkan menjadi partner PTBase, memiliki aset di PTBase, nama Anda tertanam di PTBase, sehingga Anda berhak mendapatkan semua ini. Coba kalau Anda nggak mendaftarkan diri. Anda meskipun cerita-cerita seribu kali nggak akan ada yang ngasih. PTBase nggak akan ngasih. Karena nama Anda tidak dianggap sebagai partner PTBase. Ya, nah itu ya. Jadi potensi dengan modal 2,6 juta dari bonus pasangan saja. Seandainya Anda sudah nggak ngajak-ngajak orang, nggak cerita-cerita terlalu banyak, tapi Anda cuma mengikuti seminar, mengarahkan tim Anda ke seminar, menemani teman-teman Anda, secara pribadi sudah nggak ngajak-ngajak lagi yang banyak. Misalnya, maka Anda tetap bisa mendapatkan berapa? Perpasangnya tadi, meskipun itu yang ngajak bukan Anda. Anda tetap bisa mendapatkan 1,2 juta per hari atau 36 juta sebulan. Ini potensi yang bisa Anda dapatkan dari komisi pasangan dengan modal berapa? 2,6 juta. Terakhir, nah terakhir langsung, cepat ya. komisi yang ketiga, langsung terakhir. Wenak katanya, wajib join, ya kan? Nah, komisi yang terakhir adalah bonus. Bonus luksuri, kalau saya sebutnya. Bonus mewah. Bukan mewah-mewah banget sih, tapi mewah menurut orang-orang yang memang nggak punya. Ini dianggap mewah. Begitu Anda sudah terjadi perkembangan grup yang bergabung di kiri, bergabung di kanan, yang gabung ngajak temennya, yang gabung ngajak temennya, temennya ngajak temennya, temennya temen ngajak temennya temen, temennya temen ngajak temennya temen, sampai Anda tidak kenal. Intinya adalah poin ini akan berkembang terus meskipun Anda tidak mengenal secara langsung. Poin bertambah nih, menjadi 100 pasang atau 100 poin. 100 poin. Maka Anda ditambah bonus tambahan. Berapa Pak? motor cash senilai 20 juta dan itu diambil duitnya. Nanti motornya dibelikan sendiri. Itu ya. Paham di sini? Kemudian poinnya nambah jadi 300 pasang. Berarti Pak, poin yang 100 tadi udah diambil hilang. Enggak, enggak hilang. Tapi jadi 100 nambah 200. 100 tambah 200 jadi 300. Dapat lagi Bapak Ibu dapat lagi mobil atau mo cash istilah di sini mo cash senilai 150 juta. Orang cerdas pasti join kata Pak Nurudin. Kemudian dari 300 naik 1.500 pasang. Wah langsung tuh dapat lagi big mo cash apa maksudnya sih big mo cash mobil cash gede big mo cash setara dengan Fortuner Pajero senilai setengah miliar kemudian poinnya bertambah lagi enggak? Pasti bertambah. Kenapa? Logika sederhana. Kalau dari 0 Anda awalnya 0 bisa menjadi 100 maka yang 100 pasti bisa menjadi 300. Yang 300 pasti bisa menjadi 1.500. Jauh lebih cepat dibandingkan 0 menjadi 100. Yang paling lama itu biasanya saat 0 menjadi 100. Kenapa? Karena Anda sendirian saat 0 menjadi 100. tapi begitu sudah 100 menjadi 300 Anda tidak sendirian. Poin ini poin group bukan poin pribadi. 300 menjadi 1.500 menjadi lebih cepat lebih mudah karena poin group orangnya makin banyak. 1.500 naik lagi menjadi 3.000 pasang dan Anda bisa mendapatkan 1 miliar. Gitu Bapak Ibu modalnya berapa modalnya? 2,6 juta minimal Hanya dengan modal 2,6 juta Anda bisa memiliki impian Anda Dengan cash Tanpa nyicil, tanpa tekanan Karena kalau Anda nyicil Dosanya di akhirat Anda tanggung Tekanan di dunia Nyicil rumah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun Juga Anda tanggung Hidup Anda tidak bisa merdeka Iya kan? Tapi dengan PTB, 2,6 juta bisa dapat rumah miliaran kok Beratnya ada di mana, Bapak Ibu? Beratnya ada di dalam masalah hidup Anda yang berat PTB tidak ada yang berat Makanya yang sukses itu banyak Bonusnya juga banyak Nah, kira-kira begitu teman-teman ya Kesimpulan Kesimpulannya gimana? Seandainya Anda Satu tahun ke depan, Bapak Ibu Tahun berapa? Tahun depan? Akhir 2023 Akhir 2023 Anggap saja begitu ya Tahun depan Anda sudah bisa memiliki Satu motor cash 20 juta dari PTB Mobil cash 150 juta yang bisa Anda Rubah menjadi umroh atau haji bersama keluarga Anda Kemudian Mobil pajero setengah miliar Dan rumah satu miliar Seandainya akhir 2023 Anda memiliki semua ini dari PTB Saya mau tanya kepada Anda Apakah hidup Anda mengalami perubahan lebih baik? Tentu jawabannya Iya Seandainya Sebaliknya Sebaliknya gimana, Pak? Anda tidak gabung ke PTB Satu tahun ke depan kira-kira Gaji Anda naik berapa Dan kira-kira bisa nggak kebeli pajero Tanpa gabung PTB Kalau bisa Lanjutkan Tapi kalau jelas tidak bisa Pikirkan baik-baik peluang ini, Bapak Ibu Karena orang yang memikirkan peluang ini Berarti orang-orang yang sayang dengan keluarganya Berarti orang-orang yang sayang kepada impian-impiannya Berarti orang-orang yang benar-benar memperjuangkan pengen ngetanah suci Berarti orang-orang yang benar-benar memikirkan anak istrinya Itulah dia yang mau berpikir untuk satu tahun ke depan Maka cari modal 2,6 juta Anda kerjakan binis ini Karena Bapak Ibu Kalau Anda bisa melakukan prinsip bisnis ini Ya Anda bisa tembus prinsip binis ini Dalam satu tahun saja Maka Bapak Ibu Anda sudah sangat luar biasa Kondisi Anda hari ini Adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu Kondisi Anda di masa depan Adalah hasil dari keputusan Anda hari ini Bapak Ibu Oleh karena itu Anda harus membuat sebuah keputusan Satu lagi strategi yang saya mau memberikan kepada Anda Bapak Ibu Sebagai penutup Di sini Anda cukup mengawali dengan mengajak dua orang Dan saya percaya Dua orang yang diajak sukses Itu ada jutaan Miliaran orang di dunia ini Yang mau diajak sukses Hanya saja Butuh waktu untuk ketemu mereka satu per satu Oleh karena itu Anda sabar nggak untuk cerita kepada orang Yang sedangkan Anda tahu dia itu butuh sukses Anda harus sabar Karena Anda orang baik Ya ada nggak dua orang yang mau diajak sukses Pasti ada Contohnya Saya mau Pak Yusep mau Pak Iksan mau Tadi leader-leader dulunya belum sukses Mau Itu mereka ada Yang lain masih banyak Yang lain masih banyak Anda ajak dua Bantu dua orang ini nanti untuk mengajak dua Pasti ada Ketika Anda yakini rumus ini berjalan Bapak Ibu Anda yakini Maka yang terjadi Ini yang terjadi Yang awalnya Anda ngajak dua Satu kiri, satu kanan Dua masing-masing ngajak dua jadi empat Empat masing-masing ngajak dua jadi delapan Bulan ketiga Yang delapan ngajak dua jadi enam belas Bulan keempat Enam belas ngajak dua jadi tiga dua Terus jadi enam belas Dilanjutin sampai dua belas bulan Tiga belas bulan Maka Anda sudah tembus empat ribu poin kiri Empat ribu poin kanan Pak kok bisa Anda coba hitung sendiri dong Itu empat ribu dari mana Pak Kan saya nggak ngajak orang empat ribu Siapa juga yang bilang Anda harus ngajak orang empat ribu Poin PTBS ini kan maksimal cuma tiga ribu Untuk dapat semua rewardnya Anda sudah tembus empat ribu itu Bukan Anda Tapi dua ribu orang yang ngajak Siapa di orang yang di bulan ke dua belas itu dua ribu Dua ribu kalau masing-masing ngajak dua Kan jadi berapa Jadinya empat ribu Yang dua ribu yang ngajak siapa Pak Yang dua ribu yang ngajak yang seribu dong Terus yang seribu yang ngajak siapa Yang lima ratus Yang lima ratus yang ngajak siapa Yang dua ratus sekian Terus Ya Anda tuh cuma ngajak dua di awal Terus ngajarin temennya ngajak dua Temennya ngajak dua jadi empat Yang empat ngajak dua jadi delapan Kan begitu rumusnya Ini matematika bukan pelajaran mengarah Dan ini sudah kami buktikan Bapak Ibu Dan nyatanya leader-leader melakukan hal ini Mereka satu tahun bisa lebih dari satu miliar yang mereka dapatkan Taukah Bapak Ibu Kalau Anda melakukan rumus ini Anda ikuti langkah-langkah kami Satu miliar enam ratus tujuh puluh juta Itu lumayan Lumayan besar Untuk orang yang sudah kerja sepuluh tahun Nggak punya rumah cash dan nggak punya pajero cash Lumayan besar Untuk orang yang sudah merantau dua puluh tahun Dan masih pindah-pindah kontrakan Lumayan besar Untuk orang-orang yang sudah Berjuang Semasa hidupnya Sampai hari tua Tapi belum mendapatkan impiannya Satu tahun Anda kerjakan rumus tadi Sesuai dari yang saya sampaikan Ternyata Anda bisa tembus Satu miliar enam ratus tujuh puluh juta satu tahun Berarti Anda loh Sama dengan orang Yang gajinya Seratus tiga puluh sbilan juta sebulan Dikali dua belas Satu miliar enam ratus tujuh puluh juta Saya mau tanya Tetangga Anda tahun depan Dapat gaji satu tiga puluh sbilan juta nggak Yang tetangga Anda Yang Anda kenal Dapat satu tiga puluh juta nggak Tahun depan Belum tentu Dan kebanyakan nggak dapat Kenapa? Dari mana dapatnya? Tapi Anda Mendapatkan semua itu Bapak-Ibu Hanya dengan modal dua koma enam juta Seandainya Seandainya Anda Lebih lama dari yang kami pikirkan Saya kok Kalau lebih lama gimana Pak? No problem Anda mengajak dua orang Membutuhkan waktu dua bulan misalnya Sehingga Ya kalau kita rumuskan tadi Untuk tembus ribet sebesar ini Anda butuh waktu dua tahun Seandainya pun Anda butuh waktu dua tahun Bapak-Ibu Maka Anda tetap saja kaya menurut saya Dan tetap sukses menurut saya Karena Anda seperti orang yang berpenghasilan 69 juta per bulan Dalam satu tahun Anda punya rumah ke satu miliar Punya mobil setengah miliar Umroh haji Dan Anda punya motor Itu luar biasa Anda nggak punya utang Nggak punya cicilan Luar biasa kan? Seandainya tembusnya mundur Jadi tiga tahun Maka Anda tetap sukses menurut saya Karena Anda Seperti orang yang bergaji Empat puluh enam juta sebulan Satu miliar enam ratus tujuh juta Dibagi tiga puluh enam bulan Sama dengan empat puluh enam juta Seandainya Seandainya Tembusnya sepuluh tahun Jangan usah dibayangkan Kenapa? PTB seumurnya baru tiga tahun Dan yang sukses Sudah ribuan Yang dapat rumah satu miliar Sudah ratusan Yang dapat pajero Sudah ribuan Coba bayangkan Ini baru tiga tahun Kok Anda membayangkan Sepuluh tahun? Kalau sampai Anda tembusan Sepuluh tahun Sepertinya Anda juga Nggak akan tembus Walaupun Anda udah malu duluan Betul nggak? Tapi kalaupun Anda Mau tembus sepuluh tahun Anda masih seperti orang yang bergaji Tiga belas jutaan Per bulan Saya kira Masih oke lah Meskipun itu biasa aja Gitu ya Tapi di PTBS Satu sampai tiga tahun Minimal Anda memiliki ini Bapak Ibu Minimal Anda memiliki ini Maka kondisi Anda hari ini Kalau Anda masih punya utang Itu adalah hasil Keputusan Anda Tahun lalu Ngambil utang Nah Kondisi Anda hari ini Kalau masih punya cicilan Itu adalah hasil Keputusan Anda Tiga tahun lalu Anda ngambil cicilan Kondisi Anda hari ini Kalau dikejar-kejar Debt collector Dikejar-kejar tagihan Itu karena Beberapa bulan lalu Anda ambil pinjaman online Betul nggak Bapak Ibu Tapi kalau Anda Pengen berubah Ya Kalau Anda pengen berubah Kondisi Anda Di masa depan Tahun depan 2023 Anda pengen berubah Pengen terbebas Dari hutang dan riba Pengen punya mobil Pajero cash Pengen punya rumah Satu miliar Umur haji bersama keluarga Anda harus putuskan Mulai hari ini Anda harus mulai Dengan hari ini Kenapa Satu tahun ke depan Butuh dimulai Dari hari ini Tidak bisa Semerta-merta instan Insya Allah Dengan Wasilah usaha PTBS ini Bapak Ibu Dengan wasilah usaha PTBS ini Insya Allah Ini akan menjadi Jalan sukses buat Anda Kenapa? Ketika Anda hari ini Ikut Zoom meeting Saya yakin Ini bukan kebetulan Anda diinformasikan Oleh teman Anda Anda diinformasikan Oleh saudara Anda Ini bukan kebetulan Karena semua yang ada Di dunia ini Tidak ada yang kebetulan Tapi Allah sudah Mentaktikan garisnya Kalau Anda aminkan Ya Allah Amin Ya Allah Mungkin hari inilah Jawaban doa-doa saya Saya bertemu dengan acara ini Saya yakin ini adalah Jalan darimu Dan ketika Anda ambil Keputusan ini Bapak Ibu Maka Insya Allah Ini adalah Takdir Tuhan Takdir Allah Untuk membuat Anda Sukses satu tahun ke depan Ya